Nah oke sahabat dasyat kita sekarang udah kedatengan kak Vina nih, pelukis pasir yang punya kenangan sama alamat home kak Juppe. Vina Candrawan, ini istrinya Denny Darko. Kirain Denny Cago. Beda, 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 beda pak. Kan sama-sama Denny suaminya sama-sama Denny. Cepet aja kok ceritanya. Eh Denny dong liat setia. Sama kayak A-A. Iya dong. Biar ngebrantemannya sama Dih. Vina apa kabar Vina? Baik Alhamdulillah. Vina waktu itu punya kenangan yang berhubungan sama kartu gimana tuh ceritanya? Gimana ya di satu acara itu memang ada segmen buat meramal. Oke. Jadi aku waktu itu benerawang gitu ya. Pake kartu tarot ya. Jadi aku sama suami aku sebenernya aku sendiri kan bukan istilahnya bukan ada di ranah itu. Aku menggambar aku pelukis pasir. Cuman suamiku Denny Darko adalah seorang magician. Dia yang sebenernya lebih mahir dengan kartu tarot. Cuman karena dia suamiku dia punya indra yang bisa menyalurkan energinya sama aku. Oke. Jadi aku bisa menggambarkan apa yang dipikirkan oleh suami aku. Nah disitu ceritanya Juppe waktu itu memilih kartu. Disuluh ambil satu kartu ya. Kartu satu kartu. Sebenernya kita waktu sebelum mulai biasanya chat chat dulu ambil kartu. Apa namanya kita pilih dulu kartu nih biar cair suasananya. Sebelumnya itu tuh sempet dia ambil kartu yang kok kayaknya gak enak gitu. Terus berapa kali kayaknya kok gak enak gitu kartunya terus udah gitu. Oh ternyata setelah? Jadi sebelum-sebelum acara. Kan biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu supaya cair. Coba dekat sama narasumber gitu ya. Kadang-kadang kan gak semua mau gitu ya di Yul Ramal. Setelah itu karena memang banyak yang melihat disitu ada. Kayak aku pas live tuh aku switch kartunya. Karena memang agak gak enak gitu. Jadi sebenernya kartu yang. Apa kartunya itu? Apa ya gimana ya kalau ngomongin. Jadi sebenernya tuh kartu tarot itu kan sebenernya isinya rambu-rambu kan. Cuman ada sesuatu misalnya tentang kematian kita kan gak pengen ceritain ya di depan. Orang langsung di depan orang. Nah disitu tuh pas Juppe pegang aku kok kayaknya rasanya ada. Gimana ya mungkin. Jadi dia megang kartu yang kematian? Enggak. Itu sebelum. Jadi sebelumnya sebelumnya. Lalu kan pas lagi latihan. Jadi sebelum-sebelum live ya. Sebelum acara mulai. Sambil pemanasan tuh dipersilakan ngambil beberapa kartu. Kartu yang diambil pun sudah gambarnya. Ya gambarnya gak enak. Saya gak mau ceritain seperti apa kartunya. Cuman dari feelingnya sendiri kok gak enak gitu. Dan dari apa namanya Juppe sendiri gak tau sih. Mungkin namanya apa ya intuisi atau perempuan mungkin kita bisa ngerasain sesuatu yang mungkin gak dirasain gitu. Tapi kita juga gak bisa melihat apa yang terjadi kan sebenernya di depan itu. Cuman merasakan itu kan pasti ada. Kok perasaannya sedih gitu pada saat itu. Cuman aku juga gak bisa ngungkapin seperti apa. Karena aku juga gak bisa melihat. Cuman perasaannya aja. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya memikirkan sesuatu beberapa detik kemudian bisa terjadi. Itu memang mungkin pada saat itu bertahun-tahun kemudian baru terjadi. Itu bisa saja. Aku gak tau sih. Cuman waktu itu perasaannya itu memang. Apa ya. Aku gak tau sih gak enak aja gitu. Makanya pada saat itu dilanjutkan sama Mas Deni. Buat ngeramalnya seperti itu. Cuman ya aku sendiri sih. Maksudnya. Apa ya. Juppe tuh. Aku berapa kali baru. 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 Baru berapa kali gitu. Waktu itu tampil sama dia. Cuman aku ngerasain dia tuh luar biasa banget gitu. Aku inget banget dia waktu itu. Pegang. Pegang pendak aku gitu. Kok kamu kurus banget sih. Jadi perempuan tuh jangan kurus dong. Harus. Iya. Waktu itu aku lagi giat-giatnya kerja. Kayaknya. Maksudnya dia tuh. Apa ya. Perhatian gitu sama. Sama rakan kerjanya gitu. Walaupun. Aku juga baru. Waktu itu. Kalau gak salah baru dua kali. Ketemu sama dia gitu. Sama. Kayak lama rumah ketemu sama Dede tuh. Jangan kurus-kurus deh. Nanti kamu gak keliatan seger. Karena Juppe tuh bilang. Kalau artis tuh harus seger. Harus tampil prima. Iya bener pak. Jadi kalau kayak gini deh. Lu kayak keliatan masalahnya tuh. Balik lagi tau. Arafi. Ya gak biar kita ketemu aja. Karena kan kalau kita terlalu mengenang. Apalagi ini kan hari ke-7 Juppe. Kalau kita sedih terus nanti. Kasian. Kasian. Oke kita lihat sekarang. Kan Vina juga punya. Persembahan yang spesial. Buat. Almarhum. Almarhumah Julia Perez. Check it out. Akan datang hari. Mulut di kunci. Kata. Tak ada lagi. Kata. Akan tiba masa. Tak ada suara. Dari mulut kita. Berkata. Tentang apa yang dilakukannya. Berkata. Tentang apa yang dilakukannya. Berkata. Kaki kita. Tentang apa yang dilakukannya. Tentang apa yang dilakukannya. Tentang apa yang dilakukannya. Tentang pasir ini. Bukan menggunakan tangannya saja. Tapi menggunakan hati juga. Dan kayaknya tadi ada sedikit rangkaian cerita. Iya bener. Itu. Artinya apa. Aku menggambarkan seorang Julia Perez ini. Bener-bener menapaki karirnya. Dari bawah. Dia melihat jauh kedepan. Disitu aku gambarin gunung. Ada lembah. Ada liku-liku itu. Berarti liku-liku. Perjalanan karirnya dia. Ada turun. Ada naik. Ada gunung. Pada saat dia di atas. Kemudian dia berkiprah di dunia entertainment ini. Dia ada di panggung musik. Dan memang selalu menjadi sorotan media. Terus. Sujud. Ya di saat dia ada sujudnya juga. Pada saat itu dia bener-bener. Karena dia memang orangnya humble ya. Dia banyak punya teman. Banyak banget dukungan. Dari teman. Keluarga. Terus. Dari media juga. Dari dokternya juga. Setelah itu. Itulah. Juppe sampai air raya. Begitulah adalah beberapa gambar. Ada beberapa gambar lukisan. Yang setiap gambarnya itu simbolik. Tentang. Almarhum Julia Perez. Kehidupan. Kalau misalnya ada pesan. Untuk almarhum Julia Perez. Di canvas. Ribut. Buat. Boleh gak? Fina. Fina boleh. Fina boleh. Bebi juga boleh sama dede nih. Oh belum deh. Silahkan. Silahkan. Dede harus tulis. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan kesan. Doa. Feb. Wadah sehari ini juga udah kemarin. Jadi memang hari ini pasti Den. Tujuh harinya. Tujuh hariannya meninggal. Almarhumah Juppe. Benar. Dan tadi malem udah. Ada pengajian. Tujuh harian. Dan tadi subuh tuh aku sempet ketemu sama orang tuanya. Bu Juppe. Juppe. Sama adik-adiknya Juppe. Emang titip salam dan titip pesan. Dari ibunya. Almarhumah. Sekali lagi. Kalau misalnya memang Almarhumah Juppe ada. Salah-salah patah. Ada sengaja. Sengaja mohon di maafkan. Sedalam-dalam. Dan juga kalau misalnya. Almarhumah Juppe mungkin. Ya ada. Hmm. Hutang piutang. Yang memang. Silahkan dihubungi ke keluarga. Keluarga. Yang gak tau ya Amo. Iya. Agar bisa segera diselesaikan. Amin. Nah itu kan memang harus diselesaikan. Meskipun orangnya sudah tidak ada lagi. Benar. Itu harus. Perusahaan duniawi yang namanya hutang. Itu mudah-mudahan sih. Kalau Juppe emang jarang hutang. Iya. Kalau Dede. Ya makannya Dede nitip kan. Ntar. Kalau misalnya ini. Hutang Dede dibayarin. Oh. Kalau Dede. Feeling. Feeling. Kaga gak maksudnya. Jangan gitu deh. Dede harus tetap pos. Enggak. Padahal ini maksudnya kalau Dede lagi ada masalah. Mungkin positif aja. Benar Dede. Barengan ayah. Iya. Apanya nih. Aku suka bercanda. Dede belum Dede. Iya Kak Dede belum. Oke selamat hasil. Sambil yang lain tulis pesan untuk Juppe. Kita berikut. Dede. E. I. Tepuk. I. 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 I.